Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Sanaya Al-Matin. Saya mahasiswa program studi sistem informasi angkatan tahun 2022 Universitas Amikobium Jakarta. Saat ini saya akan membuat sebuah video mempraktekkan wawancara pekerjaan guna menyelesaikan tugas akhir dari mata kuliah, negosiasi, dan komunikasi. Selamat menyimak video yang saya buat ini dan semoga Anda yang menyaksikan cukup terhibur. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Sanaya Al-Matin. Saya bisa dipanggil dengan nama Sanaya maupun San. Saya memiliki ketertarikan di dunia pengembangan website maupun aplikasi. Saya juga memiliki pengalaman dalam bidang informasi dan teknologi, khususnya pada perusahaan tempat saya bekerja sebelumnya. Pada tempat saya bekerja sebelumnya, saya memiliki pengalaman dalam pengembangan website untuk perusahaan tersebut. Website yang saya pengembangan tersebut adalah website untuk melakukan presensi. Ada pun kelebihan-kelebihan yang saya miliki di diri saya sendiri adalah saya mampu untuk bekerja sama dengan tim secara baik. Kemudian saya memiliki soft skill yang juga cukup mempunyai menurut diri saya sendiri maupun beberapa orang yang saya kenal. Serta saya mampu untuk memanajemen waktu dengan sangat baik. Serta saya sangat bertanggung jawab dalam menjalankan suatu tugas yang diberikan kepada saya. Selama saya berkuliah sebelumnya, kebetulan saya lulus kuliah dari Universitas Amico di Yogyakarta dengan perikat kumulat dan juga dalam durasi pendidikan saat itu hanya sampai tiga setengah tahun. Dari pengalaman saya berkuliah selama tiga setengah tahun tersebut, ada banyak tugas dari mata kuliah yang saya kerjakan. Tugas-tugas yang menurut saya cukup menarik yaitu ada di mata kuliah konsentrasi, yaitu digital bisnis. Di mana pada mata kuliah tersebut saya menggarap atau membuat sebuah tugas akhir untuk membuat e-commerce yang dimana e-commerce tersebut memiliki beberapa fitur-fitur unggulan menurut saya, yaitu dalam e-commerce tersebut terdapat fitur admin yang bisa melolos seluruh e-commerce, kemudian ada seller dan juga pembeli. Dalam e-commerce yang saya buat tersebut, saya telah menerapkan payment gateway di mana payment gateway tersebut berguna untuk melakukan pembayaran yang dilakukan oleh pembeli atau konsumen atau pada seller ketika membeli suatu barang dari e-commerce yang saya buat. Alasan saya untuk memilih topik tersebut, yaitu topik mengenai e-commerce untuk tugas akhir di perkulian saya adalah, menurut saya terdapat beberapa permasalahan yang saya ketahui mengenai kebiasaan berbelanja yang dilakukan oleh beberapa orang atau sebagian besar orang. Di mana setelah terjadinya pandemi COVID-19 beberapa tahun yang lalu, aktivitas berbelanja tiap orang itu cenderung berubah ke arah yang lebih praktis. Orang-orang menginginkan bahwa kegiatan belanja yang ia lakukan tersebut dapat dilakukan secara flawless, secara instan, dan juga mudah tanpa harus repot-repot untuk datang ke tempat berbelanja. Kemudian repot-repot membawa barang dari tempat belanja tersebut ke rumah. Oleh karenanya, atas permasalahan yang saya kemukakan tadi, saya berpikir bahwa solusi yang dapat saya berikan selama saya sebagai masiswa adalah dengan membangun e-commerce yang di mana e-commerce tersebut dapat menjawab permasalahan-permasalahan di mana nantinya konsumen akan dimudahkan untuk membeli barang cukup dari rumah saja. Konsumen atau pembeli tersebut membeli barang, kemudian barang tersebut dibayar dengan metode transfer dan akan diantarkan ke rumah sesuai dengan alamat dari rumah konsumen atau pembeli masing-masing. Kemudian selain itu, dari sisi seller juga, saya merasa terdapat beberapa permasalahan yang saya ketahui, yaitu jika ingin membangun suatu perusahaan atau ingin melakukan sebuah usaha jual-beli, maka sebelum adanya e-commerce harus dilakukan dengan adanya toko konvensional atau toko fisik, di mana dengan membangun toko fisik jelas memerlukan modal yang memang cukup banyak. Dibandingkan uang tersebut dikeluarkan untuk membangun toko fisik atau toko konvensional, maka saya berpikir mengapa tidak uang tersebut digunakan untuk modal pengadaan barang yang ingin dijual saja. Oleh karena dengan adanya e-commerce ini, maka penjual-penjual barang pun tidak perlu untuk membangun toko sebagaimana sebelumnya, sebelum ada e-commerce tersebut. Selama ini setelah saya lulus kuliah, sebetulnya saya sudah bekerja di perusahaan saya sebelumnya, yang telah saya sebutkan tadi, bahwa saya memiliki pengalaman bekerja selama 2 tahun di perusahaan tersebut. Ada banyak hal yang telah saya lakukan selama 2 tahun bekerja di perusahaan tersebut, di mana salah satunya yang menurut saya cukup berkesan adalah saya merubah beberapa fitur dan juga menyelesaikan beberapa permasalahan, khususnya permasalahan presensi yang masih dapat dimanipulasi oleh pegawai pada perusahaan tersebut. Sebelum saya mengubah sistem pada perusahaan tempat bekerja saya sebelumnya, pegawai-pegawai itu dapat melakukan presensi dengan sesuka hati, di mana beberapa pegawai tersebut melakukan presensi di tempat yang tidak semestinya, di luar kantor, dan juga di jam bukan masuk kantor. Nah, saya memiliki solusi yang saya berikan untuk perusahaan tersebut, di mana sistem presensi tersebut saya ubah, di mana sistem presensi tersebut mewajibkan bahwa setiap pegawai itu untuk perangkatnya harus hidup GPS-nya. Jika GPS atau lokasinya tidak hidup, maka pegawai tersebut tidak dapat melakukan presensi. Bahkan sebelum dapat mengakses menu presensi, perusahaan pegawai tersebut dilarang oleh perusahaan untuk membuka website atau sistem untuk presensi tersebut. Kesulitan yang saya alami di tempat bekerja saya sebelumnya, khususnya di masa-masa awal saya bekerja, adalah kesulitan untuk melakukan integrasi antara kode program yang telah dibuat sebelumnya dengan kode yang akan saya buat guna memperbaiki beberapa permasalahan-permasalahan yang terjadi di perusahaan tersebut. Pada masa-masa awal saya bekerja, pada perusahaan tersebut tidak tersedianya dokumentasi yang lengkap untuk program-program yang telah dibuat oleh developer sebelumnya. Sehingga saya mau tidak mau dan juga memang itu adalah kewajiban saya dengan senang hati saya membuat ulang beberapa sistem yang ada di perusahaan tersebut. Kemudian saya melakukan dokumentasi agar nantinya jika saya meninggalkan perusahaan tersebut, maka pegawai selanjutnya akan menguruskan apa yang telah saya kerjakan dapat lebih mudah dan tidak kebingungan seperti apa yang saya alami. Baik, tentunya selama 3,5 tahun saya berkuliah, saya memiliki berbagai aktivitas, bukan hanya sekedar untuk datang ke kampus dan juga untuk mengimuti mata perguliahan. Di antara aktivitas-aktivitas saya selama berkuliah, yaitu saya aktif dalam organisasi maupun forum dan juga berbagai perlombaan, baik itu dari internal kampus maupun dari eksternal kampus. Selama saya berkuliah, saya aktif di organisasi forum asisten dan juga di organisasi himpunan mahasiswa Prodi atau program studi sistem informasi. Kemudian saya juga aktif dalam mengikuti perlombaan internal kampus seperti contohnya Amikta dan juga perlombaan dari eksternal kampus yang dihadapan oleh Kementerian Pendidikan yaitu Gemastik dengan skala nasional. Beberapa mata perlombaan yang akan saya ikuti adalah pemerograman, kemudian perlombaan UI UX Design dan juga perlombaan dalam pengembangan aplikasi sistem informasi dan juga AI maupun IoT. Kesulitan-kesulitan yang pernah saya alami selama berkuliah maupun berorganisasi yaitu ketika, khususnya yang paling berkesan ketika forum asisten organisasi yang saya ikuti sedang melakukan open recruitment asisten baru. Kemudian setelah open recruitment selesai dan juga beberapa asisten praktikum sudah diterima, maka diadakan acara penerimaan atau inaugurasi. Acara tersebut saya menjadi penanggung jawab. Nah, pada acara tersebut juga, saya merasa telah sukses untuk melaksanakan acara tersebut dengan ditandai bahwa banyaknya tanggung undangan yang cukup terkenal datang ke acara tersebut khususnya dari internal kampus. Sehingga dengan berbagai tanggung undangan yang memotivasi asisten-asisten praktikum baru tersebut, dengan itu dapat menyuntik atau membangun motivasi yang tinggi untuk asisten praktikum dalam menemani mahasiswa-mahasiswa di Universitas Amikom Yogyakarta ketika melakukan praktikum di laboratorium. Baik, pengalaman yang menurut saya paling berkesan adalah ketika saya menjadi bagian dari forum asisten khususnya, ketika saya menjadi anggota divisi dari koordinator inti. Gimana tugas utama dari divisi koordinator inti ini adalah untuk menjaga kualitas dari setiap asisten praktikum dan juga bertanggung jawab terhadap kinerja dari seluruh asisten praktikum yang ada di Universitas Amikom Yogyakarta. Tentunya, untuk kelebihan yang saya miliki adalah saya sangat bertanggung jawab ketika saya dibebankan suatu tugas. Kemudian, saya mampu untuk menjalankan beberapa tugas secara sekaligus dengan kualitas yang menurut saya cukup baik dan juga saya mampu untuk memprioritaskan tugas-tugas tertentu dibanding dengan kehidupan pribadi saya jika saya bekerja. Ada pun kekurangan yang saya miliki tentunya sebagaimana manusia pada umumnya, saya terkadang kesulitan dalam mengatur waktu. Tetapi, dibalik kesulitan dan kekurangan yang saya miliki ini, saya terus berusaha untuk memperbaikinya dengan cara saya membuat sebuah catatan atau membuat sebuah notes di mana saya mampu untuk memprioritaskan mana saja yang harus saya bekerjakan. Jika saya memprioritaskan suatu hal, maka akan saya tempatkan di urutan pertama. Begitupun dengan hal-hal lain yang menurut saya kurang saya privatitaskan, maka akan saya tempatkan di urutan selanjutnya. Baik, saya sangat tertarik melamar di perusahaan innovation and technology milik Anda ini karena saya rasa lowongan yang Anda berikan ini sesuai dengan yang Anda iklankan di LinkedIn menurut saya sangat cocok dengan pengalaman yang saya miliki. Kemudian, selain cocok dengan pengalaman yang saya miliki, tentunya saya bersemangat untuk mengisi jabatan ini karena saya rasa kemampuan yang saya miliki sangat mencukupi untuk diri saya dalam menangani berbagai tugas-tugas yang nantinya jika saya diterima di perusahaan ini, maka dapat dengan mudah saya tangani. Baik, dalam kurun waktu 5 tahun gerakan, saya ingin memiliki sebuah pekerjaan tetap dan juga saya ingin menetap bekerja untuk satu perusahaan yang menurut saya memiliki kinerja yang cukup baik, lingkungan kerja yang baik dan juga membuat diri saya nyaman dalam bekerja. Baik, kontribusi yang akan saya berikan terhadap perusahaan Anda yaitu tentunya saya akan berikan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kemampuan yang saya miliki saat ini dan kemampuan yang akan terus saya kembangkan untuk ke depannya. Kemudian saya ingin membangun lingkungan pekerjaan yang memang dapat mendukung para developer software atau sering disebut juga sebagai programmer, lingkungan yang baik dalam bekerja dan juga terdokumentasi dengan baik. Dengan begitu, dengan apa yang saya lakukan, saya berikan kepada perusahaan Anda, mungkin ke depannya perusahaan Anda dapat menjadi sebuah perusahaan yang memang diminati oleh berbagai programmer dan juga tentunya menghasilkan sebuah produk yang sangat berguna bagi masyarakat dan juga tentunya berguna bagi lingkungan sekitar dari perusahaan ini. Saat ini saya memang sudah memiliki pasangan, tetapi untuk rencana menikah atau berkeluarga dalam jangka waktu dekat saya belum memilikinya. Saya berencana ingin berkeluarga di umur sekitar 25 sampai dengan 27 tahun, adapun pasangan saya saat ini belum bekerja di perusahaan manapun. Baik, ada beberapa pencapaian yang menurut saya, saya anggap sebagai pencapaian terbesar dalam hidup saya. Saat saya berada di bangku sekolah dasar, saya berhasil menjuarai Olimpia di Matematika hingga tingkat provinsi. Kemudian saya berhasil menjuarai perlombaan seni di sekolah menengah atas hingga tingkat provinsi serta nasional juga. Dan pada tingkat perkuliahan, saya berhasil menjuarai lomba di tingkat kampus khususnya. Serta saya memiliki pencapaian yang saya anggap cukup besar, yaitu pada pekerjaan saya sebelumnya di perusahaan sebelumnya di mana saya mampu untuk membuat perusahaan tersebut menjadi lebih maju dan juga lebih jujur serta bebas dari berbagai manipulasi-manipulasi yang dilakukan oleh pegawainya sehingga perusahaan tersebut dapat menjalankan usahanya dengan stabil hingga saat ini. Baik, seperti yang telah Anda dengar sebelumnya, bahwa saya memiliki pengalaman bekerja selama 2 tahun di perusahaan dengan bidang yang sama, yaitu bidang informasi dan teknologi, di mana pada perusahaan tempat saya bekerja sebelumnya, saya memiliki kontribusi atau andil yang cukup besar dalam merubah sistem bekerja dari pegawai di perusahaan tersebut. Kemudian, saya rasa saya dapat berkontribusi untuk hal yang sama bagi perusahaan Anda maupun hal yang lebih besar lagi untuk ke depannya. Contohnya saja, saya ingin berkontribusi dalam membangun sebuah lingkungan kerja yang baik bagi pegawai-pegawai pada perusahaan ini dan juga tentunya membangun sebuah sistem yang terdokumentasi secara baik agar nantinya dapat mengundahkan pegawai lainnya yang akan meneruskan pada bidang yang saya lamar saat ini dan juga tentunya dengan kemudahan-kemudahan tersebut nantinya produk yang Anda hasilkan tentunya akan menjadi produk terbaik dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan lainnya. Baik, terima kasih untuk jawabannya dan untuk pertanyaan yang terakhir jika Anda diterima bekerja di perusahaan kami berapa kisaran gaji yang Anda harapkan? Baik, saya berharap untuk kisaran gaji yang akan saya dapatkan jika diterima di perusahaan Anda adalah di rentang 14 sampai dengan 15 juta rupiah rentang gaji tersebut saya inginkan karena saya melihat potensi dalam diri saya yang memang cukup mempuni dan juga pengalaman-pengalaman yang saya miliki jadi saya rasa untuk rentang gaji yang saya harapkan tersebut masih cukup masuk akal dan juga sesuai dengan apa yang saya miliki dan saya tawarkan kepada perusahaan Anda. Baik, jadi sekitar 14 juta ya saya rasa jumlah gaji yang ambilkan kita itu jauh di atas tanda gaji yang perusahaan kami biasanya berikan bagaimana jika gaji per bulan kita beri 10 juta dengan tambahan uang transportasi dan tempat tinggal? Baik, terima kasih atas penawarannya saya rasa penawaran yang Anda berikan tersebut masih belum mencukupi apa yang saya harapkan dengan pengalaman-pengalaman yang saya miliki dan kemampuan yang saya tawarkan kepada Anda dan saya rasa saya tidak akan menurunkan kisaran penghasilan yang saya harapkan yaitu di rentang 14 sampai dengan 15 juta tersebut. Baik, jika Anda merasa bersikeras dan perusahaan kami memang sangat membutuhkan pegawai di posisi ini dengan besaran gaji yang Anda minta kami akan menuntut kinerja yang lebih tinggi dari pegawai lainnya kepada Anda apakah Anda siap untuk menerima konsekuensi tersebut jika Anda diterima di perusahaan kami? Tentu dengan kisaran gaji yang menurut Anda cukup tinggi tersebut saya akan menerima betul-betul konsekuensi yang Anda berikan kepada saya dan saya tentunya akan bertanggung jawab jika nantinya saya diterima di perusahaan Anda ini Baik, terima kasih untuk sesi wawancara kali ini telah berakhir untuk Muhammad Sanaya Al-Martin kami akan infokan selanjutnya terima kasih mohon maaf apabila saya ada salah kata dalam wawancara Baik, terima kasih atas kesempatannya dan saya juga ingin meminta maaf apabila terdapat salah salah kata Baik, itu tadi adalah praktik negosiasi dalam hal penerimaan pekerjaan Itu saja yang dapat saya sampaikan dalam video ini kurang lebih nyaman maaf Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih